Almarhum ayah Sakit jantung Itu sudah sejak Oktober atau November Jadi sama dokter memang sudah dihimbau Untuk operasi bypass Din Oke, visi sebelumnya Terus berbuka cita atas Pembedian ayah dan perasaan Ada riwayat sakit keai Riwayat Ada Sakit jantung Itu sudah sejak Oktober atau November Jadi sama dokter memang sudah dihimbau Untuk operasi bypass Pasang ring itu ada 3 atau 4 Yang tersumbat di jantungnya Cuman beliau belum mau Terus akhirnya kemarin Kita sekeluarga emang bujukin Karena kayaknya ini sudah urgent Soalnya kelihatan dari Dia kalau misalnya jalan Juga suka ngos-ngosan Kayak udah Udah suka capek Kayak gitu Jadi menurut kami sekeluarga Lebih baik untuk Operasi bypass aja gitu Akhirnya Rencananya Akan melakukan operasi bypassnya itu Minggu depan di Malaysia Tapi ya Tapi ya Sejalannya udah Ditentukan Seperti ini Gitu Kok sebelumnya dirawat atau Mendadak sih? Karena riwayatnya itu udah beberapa bulan Jadi kita udah cukup familiar Sama aktivitas dia yang lumayan terbatas Terus misalnya Tadinya kalau kita jalannya Secepat ini dari jarak sini ke sini Dia jadinya lebih pelan gitu Jadinya kita udah apa ya Kayak mengikuti ritmanya dia Jadi udah mulai tahu perlahan-lahan Kayak oke kita turunin 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 gitu lama-lama Ini urgent banget sih menurut kita Untuk di bypass itu Karena ya untuk Menyelamatkan jantungnya juga gitu Mungkin semuanya sempat dirawat sih? Enggak sempat dirawat Jadi minggu depan Harusnya akan Harusnya baru dioperas Berarti Bapak Menghubungkan nafas terakhir di rumah? Di rumah Ya di rumah Jadi Baru pulang kantor Kayaknya abis sholat maghrib Terus dia lagi pesen Makanan dari Itu tuh wajak online Terus begitu Kedengeran suara wajak online-nya tuh Mbaknya turun Karena kok Bapak gak bukain pintunya gitu Pas udah dicek Lah tiba-tiba dia udah Pingsanan di bawah Mbaknya baru Langsung ngelapornya ke supir dulu Bukan ke aku Baru Supir dateng Baru telepon ke aku Nah aku juga gak tau Itu meninggalnya apakah Pas Jatuh langsung meninggal Atau Berproses dulu Tapi mbaknya telat Ngeliatnya Juga aku gak tau Pokoknya Pas supir telepon Udah dicek sama polisi Dan segala macam Udah Udah gak nafas Posisi kamu Terus dapet kabar Telepon itu Yaudah Terus Karena lagi gak ada mbak Di rumah Aku juga Jadi Disuruh mama stay dulu Jadi mama yang urus papa dulu Aku di rumah yang satunya Sub indo by broth3rmax